selamat menikmati di tempat mamak saya gitu loh mam jadi saya akan membagikan aktivitas saya akan membagikan kegiatan saya ini hari kedua pokoknya tonton video saya sampai selesai mam semoga kita semua bisa menjadi silaturahmi dengan baik nah di video kali ini tuh saya tuh lagi rewang ataupun saya lagi lihat atau melihat bayi gitu ya mam jadi ini tuh teman saya sekaligus tetangga saya gitu loh mam ini teman dari kecil pokoknya teman dari kecil saya dia itu melahirkan dan saya itu ke situ untuk melihatnya gitu ya mam sekaligus rewang dan ini pun suasananya rewang tempat saya lagi membuat apa namanya tempat saya itu lagi membuat apa ya citul ya mam yang dibuat dari ketan gitu loh mam pokoknya rasanya enak banget kalau ya ada yang mau silahkan kesini jadi rame banget ya mam ini tuh semuanya tetangga-tetangga saya di desa saya pokoknya alhamdulillah bisa kumpul bisa masih bisa kumpul bareng dan alhamdulillah pokoknya bisa hidup rukun gitu ya mam alhamdulillah pokoknya kalau di desa itu ya begini suasananya pokoknya saling membantu saling membutuhkan gitu dan ini tuh saya lanjut di pagi harinya ini saya akan memetik cabai di belakang rumah ibu saya jadi di belakang ibu rumah saya itu ada pesawahan terus ada sedikit kebun ya mam cuma ditanamin apa namanya ya cabai sedikit-sedikit sedikit-sedikit kayak gini jadi saya akan memetiknya dan nanti saya akan menyambal atau buat masak gitu ya mam tapi di video kali ini saya akan saya tidak share atau saya tidak merekam video memasak saya dan ini ibu saya ya mam jadi alhamdulillah ibu saya sehat saya itu senang sekali kalau pulang ke rumah itu ibu saya masih sehat saya pokoknya senang sekali jadi ini tuh ibu saya juga lagi memetikin cabai ini tuh cabainya kecil-kecil banget tapi rasanya sangat pedas gitu ya mam namanya kecil-kecil cabai rawit ini yang namanya kecil-kecil cabai rawit ya mam alhamdulillah masih punya tanaman cabai gitu ya mam ini tuh yang sebelah sana tadi loh mam yang apa namanya yang gede-gede yang cabai rawitnya itu bukan itu gitu dan lanjut di sore harinya saya tuh akan jalan-jalan atau akan mengajak teman-teman semua untuk refreshing untuk mencuci mata ya dan disini saya bersama adik saya bersama mbak saya terus sama anak saya dan keponakan saya ini rame banget dan alhamdulillah sudah sampai di toko perabot gitu ya mam ini tuh mbak saya yang mau mencari apa namanya rak piring gitu ya mam pokoknya mencari rak piring kalau saya cuma nyintil aja dan melihat perabot gitu ya mam alhamdulillah nah setelah ini sudah dapet saya lanjut saya akan mencari atau melihatkan teman-teman semua di tempat pakaian yang paling murah-murah banget tempat saya pokoknya ayo ikutin terus video saya dan ini tempatnya ya mam sudah sampai deket banget pokoknya dari yang toko tadi gak jauh dan ini saya akan melihatkan teman-teman semua ini ada jaket rajut ini harganya kalau di dalam itu beda ya mam itu harganya 65 jadi yang khusus di luar itu dibanderol 35 ribu semuanya untuk semua model gitu ya mam dan ini lanjut ke isukan harinya ini saya mengantarkan biasa ya mam mengantarkan keponakan saya sama anak saya ikut-ikut sekolah gitu jadi anak saya itu masih belum sekolah dia itu masih berumur 3 tahun setengah ya mam jadi dia itu ikut-ikut cuma ikut gitu dan terima kasih sudah menonton video dari saya semoga kalian terinspirasi dengan melihat video-video saya ya mam pokoknya terima kasih banyak sudah menonton video saya saya ucapin selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya bapak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!